Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Saya akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Peter Abdullah, Direktur Reset Core Indonesia. Pak Peter, selain kartu prakerja ini adalah sebagai janji politik Presiden Jokowi pada saat melakukan kampanye beberapa waktu yang lalu, adakah kemudian alasan-alasan reasonable yang kita bisa terima? Nah, seperti Anda tadi sampaikan bahwa pengamat ekonomi menyampaikan bahwa program yang sebetulnya memiliki efektivitas yang tinggi untuk membantu teman-teman yang ter-PHK pada saat pandemi COVID-19 adalah BLT. Tapi kemudian pemerintah kekeh gitu ya untuk melanjutkan program ini, bahkan sebentar lagi, gelombang 4 akan dimulai. Alasan reasonable lainnya menurut Anda kenapa oke? Kita mesti mengaminilah upaya dari pemerintah untuk melanjutkan prakerja gelombang 4 ini. Apa? Ya saya khawatirnya ini sebenarnya dikarenakan tidak ada yang berani untuk menyampaikan kepada Pak Jokowi, karena ini adalah idenya Pak Jokowi, tidak ada yang berani mengatakan, Pak, untuk pelatihan ini sebenarnya nggak pas untuk dilaksanakan sekarang. Ya, sebaiknya semuanya diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai, itu yang akan lebih dibutuhkan, lebih bermanfaat bagi masyarakat kita. Ya, saya khawatirnya tidak ada yang berani ngomong kayak gitu sama Pak Jokowi. Tapi pengamatan ekonomi sering sampaikan ya Pak? Kalau kita sih, siapa yang dengar tadi? Baik, Pak Peter, ada beberapa fokus yang coba ditekankan lah ya di prakerja gelombang keempat ini. Di antaranya adalah fokus bagaimana sebetulnya nanti dipastikan penerima kartu prakerja gelombang keempat ini adalah teman-teman yang ter-PHK, kemudian juga usaha kecil. Dan secara jumlah juga akan ditambahlah, akan lebih banyak penerima yang bisa menerima program ini. Menurut Anda, bagaimana perubahan-perubahan ini dapat menjamin efektivitas dari kartu prakerja gelombang keempat ini, jika dibandingkan dengan gelombang-gelombang yang sudah lalu? Ya, saya meyakini ini akan ada perbaikan ya di gelombang keempat ini. Yang terutama di dalam hal kecepatan, seleksi, dan penyalurannya ya. Tapi sekali lagi, saya sorry to say ini, selama masih ada pelatihan itu, saya masih sangat menyayangkan. Karena sekali lagi itu bukan yang dibutuhkan oleh mereka yang terkena PHK. Baik, tapi ada insentif-insentif yang diberikan Pak Peter kepada para peserta penerima lah ya. Artinya selain kemudian mendapatkan program pelatihan, ada insentif-insentif yang tadi di segmen sebelumnya kita sudah sampaikan. Menurut Anda seberapa baik itu, ataupun seberapa membantunya lah, atau seberapa baik itu kemudian menjadi jalan tengah lah. Setidaknya kartu prakerjanya bisa tetap jalan, tapi insentif dalam bentuk tunai juga bisa tetap tersalurkan. Ya itu yang saya maksudkan. Yang dikejar oleh para peserta itu yang insentif itu, bukan pelatihannya. Bukan program pelatihannya, karena mereka lebih membutuhkan itu. Ya pokoknya saya dapat insentif, pelatihannya nanti urusan belakangan lah. Baik. Oke, Pak Peter, semacam konklusi lah harapan Anda untuk program Kartu Prakerja Gelombang 4 ini, seperti apa? Oke, saya berharap ya Kartu Prakerja Gelombang 4 ini bisa berjalan lebih lancar, lebih baik, lebih bermanfaat. Ya walaupun, seperti saya sampaikan, saya mengkritisi sekali adanya pelatihan-pelatihan di tengah wabah COVID ini. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita yang terdampak oleh wabah COVID. Tetapi kita apresiasi, bagaimanapun juga, upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh wabah COVID. Baik. Pak Peter, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Terima kasih untuk analisa dan juga pengamatan yang Anda sudah sampaikan. Sukses untuk Anda, sehat selalu Pak Peter. Ya, sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.